Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman Ini adalah Video tutorial Praktikum Truve pemetaan geomorfologi Acara 4 Yaitu pemetaan bentuk lahan Semi otomatis Dengan menggunakan metode TPI Untuk TPI yang Untuk Praktikum acara 4 kita menggunakan Python pada RJS Sehingga perlu dipersiapkan Software RJS nya Kemudian untuk datanya Adalah data demnas acara 3 kemarin Yang telah dipakai Untuk acara 3 kemarin Kemudian menyiapkan folder output Folder workspace Dan kemudian adalah Folder outputnya Folder output tempat penyimpanan Demn nanti akan kita Yang akan kita Lanjut langsung saja Yang pertama kali kita akan Membuka Python Kemudian memulis import Import acpy Strip mat Karena apa? Karena kita akan menggunakan fungsi matematis Jadi kita mengimport Acpy tanya dulu Kemudian fungsi matematis Setelah itu From acpy Kita import Env atau environment Sebagai settingan dasar Untuk RJS Kemudian from Acpy.sr Atau sebuah selanjutnya Kita import semuanya Import semuanya Jadi import Oke Kemudian setelah itu Acpy Env Sel Size Sel Adanya Min Off Oke Perlu diperhatikan teman-teman Jadi kalau Untuk Tulisan Python ini Jangan sampai adanya typo Baik itu Besar kecil huruf Maupun Tulisan huruf yang balik Karena Kenapa? Karena besar kecil huruf Bisa mempengaruhi hasil Python Bisa aja hasil button gagal Karena Ada huruf yang besar Harusnya Tulis kecil Tapi Ditulis dengan huruf besar Itu bisa gagal Jadi Perlu diperhatikan Baik-baik untuk penulisannya Jangan sampai salah Kemudian Kita membuat Comment workspace Jadi Tanda Pack Ini adalah tanda Untuk penamaan Pagiatan kita Jadi Tidak terlalu bermasalah Namanya Mau diganti workspace Mau diganti ruang Dan sebagainya Boleh-boleh aja Tidak ada masalah Apabila Depan-depannya Memgunakan tanda Bagger Tapi kalau tidak ada bugger Itu dia Sangat sensitif sekali Terhadap perubahan Kata Nah Kemudian kita tulis FC Itu artinya Ini adalah sebagai tempat Penyimpanan Tempat Folder Dem kita disimpan Kemudian R ini Tandanya Dilarit Nah Kita Kemudian membuka Folder Folder Demas kita Nah Folder Demas ini Kita Kemudian pilih Copypad Nah Copypad Folder Demanya Nah Kita copypad Kita buka Kemudian di Tulisan ini Kita klik kanan Kemudian Pasteur Nah Setelah itu Dienter Kemudian Menyetting tempat Output penyimpanan Artfc Sama dengan R Sama Kemudian membuka Folder Tempat penyimpanan Tempat Jadi tempat penyimpanan Daterata kita Nah Kita Contohnya adalah Ini output ini Kemudian di copypad Nah Copypad Kita buka Python yang kembali Klik kanan Paste Oke Setelah itu Kita menyeting Workspace nya Env Work Sama dengan R Nah ini Dipilih folder Tempat awal Jadi disini kan Karena disini Kita dapat Demas dan output Nah Tempat file nya Kemudian Tempat ini Jadi Workspace nya Di copypad aja Kemudian dibuka Dan membeli Dipasterkan Saya diantar Jadi tunggu sebentar Nah setelah itu Kita membuat Agar Express nya itu Bisa ditimpa terus Jadi Akpai Env Kemudian tulis Overwrite Output Sama dengan True Kemudian kita Mereka Mengecek Licensi Artis Mengecek Licensi Special Fabulous Akpai Setelah itu Cek Out Extension Dalam kurung Spatial Setelah itu Setelah itu Setelah itu Setelah itu Cek Out Kemudian Menghitung TPI TPI Terus ini Kita menulis Menghitung Vokalmin dulu Menghitung Vokalmin Kemudian Konfigurasi Vokalmin Menggunakan Input Input Dem Kemudian Min Adius Double Cell Oke Kita Mau membuat Naik Burhood Sama Dengan NBR NBR ini Ada Banyak Jadi NBR ini Fungsi Naik Borhood Itu Bisa Ada Circle Dan Sebagainya Nanti Silahkan Dicoba Masing-masing Acik Bedanya Adalah Dia Mengambil Rata-rata Pixel Bentuknya Seperti apa Circle Bentuknya Untuk Tangle Bentuknya Sebagai kotak Dan Sebagainya Dan Irregular Mungkin Tidak Beratuk Dan Bisa Dicoba Masing-masing Nanti Circle Dalam Kurung 20 Kemudian Roma Circle Kemudian 36 Kemudian Focal Statistik Dalam Kurung Tapi Serta Kita Serta C Kemudian Nekbor Tadi Nekbor 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 Saristik Tidaknya Kita Pilih Min Min Kemudian Kemudian Tidak Ditukup Prosesnya Setelah 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 Hasil Hasil Vocal Statistik Bisa Dilihat Di Layar Nah Hasil Seperti Ini Hasil Vocal Statistik Kemudian Kemudian Setelah Itu Kita Lanjutkan Mod36 Save Dalam Kurung Pilih Out FC Plus Mod36 Save IMG Ini Tandanya Tidak Menyimpan Folder 36 Supaya Tidak Hiram Dihitung Denner Nah Setelah Ini Kita Menghitung TPI TPI Itu Rumusnya Adalah Rumus Sama Dengan Min Edem Diberangi Tocal Min Tocal Min Yaitu Smap 37 Itu Sama Dengan Dalam Pasit Kurung Apai Raster SD Kurangi Apai Raster Kurung Dan Pilih Folder Ini Ini Dikopi Saja Kemudian Dipaster Disini Raster Oke Jadi Tanda TPI Telah Selesai Dibuat Ini Hasil TPI Seperti Ini Untuk Penyimpanan Sebenarnya Ada Dua Metode Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Bisa Kita Melalui Export Data Dari TPI Langsung Jadi Kita Jadi Pahitannya Tadi Kita Close Saja Kemudian TPI Ini Klik Kanan Di 37 Kemudian Pilih Data Kemudian Pilih Export Data Dibilih Tempat Output Penyimpanannya Mungkin Namanya Bisa Dikanti Jadi TPI SPG TPI SPG Nanti Step Saja Ini DS Nah Tandanya Sudah Berhasil Export Nah Kemudian Cara Kedua Bisa Dengan Cara Seperti Menyimpan Vokal Minta Diri APK7 Save Dalam Kurung ROT FC D Plus Dan D Oke Selesai Kita Enter Nah Tandanya APK7 Sudah Tersave Pada Folder Directory Teman Teman Tapi Ada Kasus Mungkin Nanti Hasil TPI Akan Sedikit Error Nah Seperti Ini Jadi Makanya Tadi Saya Melakukan Export Data Supaya Datanya Tidak Error Jadi Datanya Masih Ada Data Semula Tapi Kalau Ada Yang Tahu Ini Kenapa Mungkin Bisa Dimasukkan Dikasih Tahu Ke Asisannya Ya Laitu Tahap Tahir Telah Print Untuk Menandakan Model Telah Selesai Model Selesai Tandanya Adalah Model Ini Sudah Selesai Untuk Digunakan Kemudian Apabila Teman Teman Ingin Menggunakan Data Ini Kembali Data Paitun Yang Kembali Bisa Caranya Dengan Block Semuanya Kemudian Diklik Kanan Pilih Copy Kemudian Buka MS Word Teman-teman Nah Disini Bisa langsung Dipaster Saja Langsung Dipaster Di dalam MS Word Nah Jadi Kalau teman-teman Ini menggunakan Modul TPI Untuk Data Dem yang berbeda Bisa Saja Dengan Dengan Mengganti Disini Mungkin Sebagai Infodatanya Dan Tempat Penyimpanannya Bisa Diganti Tapi Untuk Bawahnya Bisa Sama Tidak Masalah Itu Untuk Hasil Pratikum Macara 4 Kali Ini Adalah Yang Pertama Hasil TPI Ini Hasil TPI Bentuk Raster Silahkan Diwarnai Biar Warnai Lebih Menarik Kemudian Kedua Script Python Dan Yang Ketiga Adalah Hasil Interpretasi Skala Detail Jadi Skalanya Sama Dengan Skala Acara Tiga Kemarin Skalanya Detail Lokasinya Juga Sama Lebih Kecil Malahan Lebih Kecil Daripada Acara Tiga Kemarin Interpretasi Seperti Apa Interpretasi Adalah Bisa Dengan Melihat Penampakan Warna Warna Ini Dan Sepertinya Tapi TPI Sendiri Yang Melih Nilai Pasti Jadi Nilai Ini Bisa Menunjukkan Ketinggian Bunca Kemudian Ini Menunjukkan Lebah Tapi TPI Tidak Melih Nilai Pasti Tidak Melih Nilai Pasti Kemudian Yang Kedua Bisa Dengan Melalui Bisa Dengan Melihat Hasil Acara Tiga Kemarin Jadi Hasil Acara Tiga Kemarin Coba Ditampalkan Di TPI Apakah Hasil Acara Tiga Kemarin Sesuai Belum Ketika Mungkin Adanya Sedikit Perbedaan Teman Merasa Ada Perbedaan Ini Harusnya Bukan Puncak Dan Sebagainya Nah Itu Bisa 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 Pake Secara Seperti Itu Jadi Melihat Hasil Yang Kemarin Kemudian Diprosek Melalui TPI Bisa 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 Juga Tadi Dengan Melihat Perbedaan Warna Perbedaan Asosiasi Dengan Bentuk Aliran Dan Sepertinya Tapi Perlu Dingat Untuk Sekolah Jadi Seperti Dengan Acara Tiga Kemarin Sekolah Sama Dengan Acara Tiga Kemarin Betanya Dibuat Pada Ukuran A3 Tidak Masalah Ataupun Karena Tidak Dicetak Soke Jadi Nanti Tinggal Dilampirkan Ke Asisten Masing-masing Di Laporan Laporannya Diketik Sesuai Dengan Format Yang Kemarin Tuh Diberikan Asisten Pada Acara Pertama Format Sama Cuma Bedanya Diketik Aja HP Cuma Tinggal Betanya Itu Sama Hasil Hasil Yang Diminta Untuk Dikumpulkan Baik Mungkin Itu Saja Untuk Tutorial Acara 4 Jika Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Dikakan Juga Asisten Masing-masing Saya Cuma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh